Puluhan anak-anak panti asuhan Raudotul Amanah di Kabupaten Bandung Barat kaget ketika menyaksikan siaran berita yang menayangkan tenggelamnya Eril. Usai tahu kakak baik yang pernah mengajak mereka belanja kemol adalah Eril. Mereka tak menyangka ternyata putra sulung gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil itu merupakan sosok yang membelikan baju bagi puluhan anak yatim di panti. Muhammad Raihan Mauludin, 12, bocah panti yang saat itu masih duduk di bangku kelas 3 set masih ingat jelas bagaimana Eril mendampinginya dan memilihkan baju untuknya. Dulu diajak kemol waktu itu dibeliin satu kemeja sama dua kaos dan satu bola tendang sama kakak baik tutur Raihan. Ia sama sekali tidak tahu identitas lelaki yang mengajak mereka pergi ke pusat perbelanjaan mewah di kota Bandung. Raihan hanya tahu lelaki baik hati yang disebutnya kakak baik yang berkeliling mal dan membelikan apa saja yang diinginkannya. Setelah tiga tahun kemudian, Raihan baru tahu bahwa sosok kakak baik yang ia kenal adalah putra sulung gubernur Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!